disini gue akan mendemokan mesin cuci merek mito berkapasitas 3,5 kg kebetulan mesin cucinya sudah saya bongkar sudah saya pasang sudah saya gunakan beberapa hari yang lalu jadi ini kardusnya juga sudah lepas ya oke ini mesin cucinya ya mesin cucinya bahannya plastik kondisi bobotnya sangat ringan sekali nah karena saking ringan saya taruh di atas meja dapur tujuannya juga air pembuangannya bisa langsung mengalir ke wastafel ya instalasinya seperti ini oke sebelumnya saya sudah memasukkan ini ya apa kain microfiber di dalamnya masih ada kita alat spinnya nah kita lepas dulu spinnya ini nah ini ada kuncinya dilepas dulu baru bisa dilepas kita tarik aja nah lepas aja ini nanti digunakan ketika selesai mencuci untuk pembilasan oke ini kondisinya ketika tabung spinnya dilepas kita masukkan kain microfibernya nah disini di panelnya ada untuk bagian drynya untuk pembilasan ini untuk cucinya jadi kalau mau pengeringan nah daerah sini waktunya kalau untuk mencuci daerah sini nah sebelum itu nah ini tempat masuk air ya nah sebenarnya sudah disediakan selangnya ini selangnya karena kondisinya instalasinya belum siap jadi saya masukkan secara manual pakai ini aja ya saya masukkan ke dalam sini air ya kita masukin dulu ya oke karena saya cuma sendiri jadi proses memasukkan airnya nggak saya rekam ya soalnya berat ini oke ini ya karena cuciannya cuma sedikit nah airnya juga sedikit ya oke ini ada batas airnya yang perlu diketahui karena kapasitasnya 3,5 kg berarti tidak bisa pakaian banyak-banyak dimasukkan karena 3,5 kg itu sudah termasuk berat airnya jadi kalau misalkan lebih dari 3,5 kg nah resikonya nanti mesin ini bisa rusak atau pakaiannya tidak bersih gitu bukan berarti muat semuanya disini berarti itu bisa nah bisa jadi itu lebih dari 3,5 kg oke kita mulai mulai nyalakan saja oke sebelum dinyalakan kita masukin juga deterjen nah ini deterjen buatan saya sendiri terlebih oke tadi sudah kita masukkan deterjennya nah sekarang waktunya kita menghidupkan mesinnya kita hidupkan dulu seklar nah ini sudah langsung bisa di puter ya nah ini sudah langsung bisa di puter ya ini lalu nyala ada lampunya ya nah ini terus dicuci nah ini maksimalnya kalau kita mencuci sesuai dengan aturan yang ada minimal 3,5 kg dia akan bekerja dengan maksimal cuman kalau teman-teman memasukkan lebih dari itu nah karena di mesin ini berisik atau putar tidak maksimal muat sih muat ya cuman kalau tidak berputar dengan maksimal tidak bersih ya buat apa ya kita tunggu aja sampai selesai proses mencuci sudah selesai nah kayaknya saya busanya kebanyakan ya jadi tertutup oke cara mengularkan airnya disini ada selang pembuangan nah selang pembuangan ketika kita lepas dia tidak ada kunci buka tutupnya ya jadi ketika kita turunkan dia airnya otomatis langsung keluar karena waste table nya disini nanti saya harus memindahkan sedikit kesini supaya selangnya bisa langsung masuk kesitu dibuang ya airnya ya ini setelah selesai dicuci sudah saya keluarkan nah ini masih agak basah nah step selanjutnya kita masukkan itu tabung spinnya oke kita masukkan nah itu ada lubangnya kita masukkan proses masukkan yang mudah ya oke masuk nah itu ada lubangnya lubangnya ada 4 penguncinya harus 4 entah kenapa saya bingung dikasihnya cuma 2 nah itu setelah dipasang penguncinya nah kita masukkan kain yang sudah dicuci ke dalam kita buku spin lalu kita tutup langsung kita bisa putar ya karena ini bagian dry nah kita putar ke atas kita sudah masukkan kita hidupkan panel dry mesin ini memang begitu ya untuk bagian dry memang keuncangannya agak besar berbeda sekali waktu proses pencucian benar-benar tidak ada goncangan nah ketika proses dry nah begini ini kita tunggu saja terima kasih